Iya, kenapa Kaido dalam pidatonya lebih mementingkan mencari senjata kuno Dan juga kemudian mencari pembaca poneklip setelah dia mengetahui bahwa puding tidak bisa diandalkan Tanpa dia peduli soal empat roton yang tersebar Iya, sebab Onigashima Hehehe Yossa, kembali lagi di Kako Inime Dan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya Dimana di video kali ini kita akan membahas babak baru akan segera dimulai Dan misteri atau keambiguan dari Pulau Onigashima Atau masa lalu dari Kaido akan segera terungkap Dan ini wajib pakai banget Sebab seperti yang kita ketahui bersama Sebelum war sesungguhnya Terlebih dahulu Dasensei akan memberikan petunjuknya Atau pencerahan suatu flashback dari salah satu dua aspek berikut Pertama, latar belakang tempat atau lokasi war dari Ark tersebut Kedua, flashback dari musuh utama pada Ark tersebut Dan ini Mimin katakan sekali lagi bahwa ini setidaknya salah satunya Wajib dijelaskan oleh Uda Sensei Sebelum war sesungguhnya Mau sepanas apapun pertarungannya Itu harus ada yang menjelaskannya Contoh saja ya, saat pertarungan melawan Doflamingo Baik flashbacknya Doflamingo ataupun Torau Itu memotong alur yang panas di sana Dan juga yang terjadi di Ark Skypiea Dan di Onigashima ini, pemicu flashback untuk salah satu dari dua aspek itu dapat terjadi Yang mana ini sekaligus menjadi babak baru di Ark Wano ini Ketika Robin Chan membaca poneklip yang ada di Onigashima Dimana kebetulan pula lokasi di antara mereka berdua Itu sudah dekat Jadi pada chapter kedepannya Sangat-sangat ada kemungkinannya Flashback terjadi antara menceritakan tempat Onigashima itu Atau flashback dari Kaido Atau malah kedua-duanya secara bersamaan Tetapi di video kali ini kita akan berbicara soal flashback Onigashima Nah sebelumnya banyak peradugaan yang bertebaran dan mengatakan sekaligus mengaitkan dengan jelas Bahwa Onigashima adalah God Valley Yang menghilang secara tiba-tiba Setidaknya itulah yang paling masuk akal terjadi pada saat ini Soalnya nih ya Si Marco atau seonggok Marco ini Kalian taulah pada saat itu Marco mengatakan Hei Sekarang mereka memanggil pulau itu dengan Onigashima ya Hmm menarik Melihat pada chapter sebelumnya Marco mengatakan cerita dari Oyaji Yang mengatakan tentang suku dewa yang ada di Redland Maka ada kemungkinan hal yang diketahui Marco tentang pulau Onigashima sebelumnya Adalah cerita dari Oyaji pula Sang pendongeng handal Dan kebetulan Oyaji juga sangat berkaitan dengan insiden yang terjadi di God Valley itu sendiri Apakah Onigashima itu God Valley atau bukan Itu terjelaskan ketika Robin Chan membaca poneklip itu Tetapi pada saat ini Mimin ingin mengatakan Terlepas dari apakah itu God Valley atau bukan Mimin ingin bilang bahwa sejarah dari Onigashima ini Akan sangat membagongkan Terutama bagi Robin Chan Dimana berpotensi itu akan menjelaskan secerca Fight Century di dalamnya Sebab melihat adanya poneklip ini aja Itu sudah sangat menjelaskan bahwa itu akan terjadi Dan akan mengungkap Void Century Yap, jangan anggap remeh batu poneklip biasa Sebab seminimal mungkin batu ini akan berisikan info kuno Baik itu penting, tidak penting, atau penting pake banget Intinya akan ada informasi kuno di dalamnya Dan hal kuno yang terjelaskan di batu poneklip ini Menurut Mimin adalah titik awalnya tersadarkan Robin tentang dunia ini Sebab batu ini akan berisikan info yang membongkar identitas Imsama Sebagai diktator sesungguhnya dalam menggunakan Joy Boy di era kuno Alasannya, ya tentu saja ada bukti yang mendukungnya Jika benar Onigashima adalah God Valley Seharusnya ini semua cukup masuk akal Malahan pake banget lagi Sebab Rock Pirate atau Rock Dizebek yang kita ketahui Merupakan bajak laut yang paling berbahaya di zamannya Yang dikatakan bahwa dia ingin menjadi pimpinan dunia Atau penguasa dunia Cuman yang jadi pertanyaannya disini adalah Kenapa seorang Rock Dizebek sampai repot-repot Menyerang God Valley disana Yang disana pula terdapat Tenryubito Apakah Rock Dizebek disana hanya berniat untuk menyerang atau memusnahkan Tenryubito? Ya, harusnya tidak Orang yang punya ambisi besar tidak mungkin hanya melakukan hal sepele macam itu Jika menguasai dunia saja hanya perlu menghancurkan Tenryubito Maka dari dulu target dari pelayaran bajak laut adalah Tenryubito Tapi nyatanya tidak seperti itu diceritakannya Bahkan seonggok Kurohige tidak melakukan hal seperti itu Jadi pada intinya Rock yang datang ke pulau God Valley itu punya nyatan lain Hal ini didukung dengan adanya Roger disana Menurut Sengoku, Roger kebetulan ada disana Lah bagaimana ceritanya kebetulan disana? Dan cerita macam apa itu Sengoku? Sang, yang tiba-tiba muncul di Marineford aja Ada struktur pergerakannya Dimulai dari tempat Oyaji ke Kaido Barulah ke Marineford dan itu tidak kebetulan Ya kali Roger yang lagi ngelinting kumisnya tiba-tiba nyampe disana Ya gak mungkin bukan? Ya tidak mungkin Dan mimin terasa pula Rock kesana bukan suatu kebetulan pula Pasti Roger ataupun Rock datang ke tempat itu Ada sistem yang mengarahkan mereka ke tempat itu Dan bagi seorang bajak laut perlu ditegaskan disini dengan jelas Dan jangan sampai kalian lupa pula Mereka yang namanya bajak laut harus percaya apa yang ditunjukkan oleh lockpost itu Ya harus dan karena dua-duanya berada di titik yang sama Maka satu-satunya hal yang valid secara sepihak menurut mimin disini Pulau Onigashima jika guard valid pada saat itu Adalah titik terakhir dari jalannya sebuah lockpost Alias itu adalah pulau terakhir sebelum locktail yang dikatakan Roger Waktu membujuk Oden pada saat itu Dimana hal yang memperkuatnya lagi adalah Di titik inilah Roger menyadari pentingnya dari sebuah poneklip Dan karena di Onigashima yang merupakan guard valid pada saat itu Ada sebuah poneklip di dalamnya atau di tempat itu Maka ini cukup menjelaskan kalau memang seperti itulah skenario nya Seperti inilah sistem dari lockpost yang mengarahkan bajak laut Seperti Rock dan Roger ke tempat itu Rock pergi ke tempat ini mengincar poneklip disana Roger disana menyadari pentingnya sebuah poneklip Dan Kaido yang membawanya ke Wano Itulah teorinya Ya itulah inti flashback Onigashima Dan teori ini cukup kuat Malahan pakai banget ya Soalnya jika kalian perhatikan pidatonya Kaido pada waktu itu Ada yang menjanggal Iya kenapa Kaido dalam pidatonya lebih mementingkan mencari senjata kuno Dan juga kemudian mencari pembaca poneklip Setelah dia mengetahui bahwa puding tidak bisa diandalkan Tanpa dia peduli soal empat rotpon yang tersebar Sebab yang terpenting dari semua poneklip Sudah ia dapatkan di dalam Onigashima ini Untuk menghancurkan world government Yaitu poneklip ini poneklip yang dicari-cari Dan kemungkinan terbesarnya ini adalah Ryo poneklip Yang menjelaskan Imsama di dalamnya Bagaimana dirinya menjadi pimpinan dunia saat itu Ya batu inilah yang menjelaskan hal itu Maka dari itu kenapa ujung perjalanan lockbox terdapat batu itu Karena itulah info pentingnya Dan menguak segalanya Dan Oda Sensei yang mengatakan ingin mempercepat tamatnya One Piece Mungkin ini adalah makna ganda Bahwa dirinya atau Oda Sensei sudah memindahkan pulau terakhir itu ke Wano Agar Robin lebih cepat mengatahuinya Agar One Piece lebih cepat tamatnya Hei hei boy So bagaimana menurut kalian? Dan skenario ini akan menjawab pertanyaan Atau beberapa pertanyaan Pertama kenapa Relic bilang mereka tidak bisa apa-apa Walaupun tahu sejarah dunia Sebab mereka belum tahu titik yang paling penting Yaitu dalang dibalik semua itu Yang mana info tentang itu hanya terdapat di batu Rio Poneklip Dan Roger Pirate Belum membaca batu itu sama sekali di ceritanya Kedua, kenapa kaum Ohara atau orang-orang Ohara Cuma menemukan penunjuk soal lokasi kerajaan kuno saja Tanpa mengetahui dalangnya atau dalang dibaliknya Sebab mereka belum juga menemukan Poneklip Yang satu ini Yaitu Rio Poneklip Yang juga dicari-cari oleh Nico Robin Selama ini Ketiga, kenapa Big Mom mau beraliansi dengan Kaido Padahal Big Mom sendiri tahu kekuatan atau kelakuan Kaido Yang pastinya akan berhianat Dan juga dia Yonko Yang pastinya punya harga diri Sebab hanya Kaido lah yang punya kunci menghancurkan dunia ini Dan di Onigashima inilah Nantinya Robin Chan akan tercengang Dan dunia perwanepisan akan heboh Sebab diketahuinya semua kebusukan di One Piece ini Ya, bagaimana menurut kalian? Open diskusi Dan kita akan membahas diskusi kalian di video berikutnya Di video Baca Komentar Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Yosa Daaah Daaah